Untuk warga Palestina yang hingga kini terus menjadi korban agresi Israel, tiga relawan Medical Emergency Rescue Committee atau Mercy Indonesia memutuskan untuk tetap tinggal di Gaza. Tiga relawan tersebut kini tinggal di sekitar rumah sakit Indonesia di Gaza Utara. Tiga relawan itu terdiri dari satu suami dan dua orang anak, sedangkan sang istri merupakan warga negara Palestina. Sementara itu Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menuturkan pihaknya akan terus melakukan komunikasi dengan para WNI dan meminta kepada Menteri Luar Negeri Mesir agar tetap membuka pintu Rafah. Sebelumnya pemerintah Indonesia telah berhasil mengevakuasi empat WNI dan satu istri WNI dari Gaza menuju Rafah. Namun satu keluarga WNI lainnya saat ini masih dalam proses evakuasi dan terkendala masalah administrasi. Selain dua keluarga WNI yang tadi saya sebutkan, satu sudah bisa kita evakuasi, satu akan kita coba evakuasi kembali hari ini, terdapat juga tiga WNI relawan Mercy yang tinggal di Gaza Utara di sekitar rumah sakit Indonesia. Dari sejak awal kita juga sudah lakukan komunikasi dengan beliau-beliau bertiga dan dari komunikasi sejauh ini beliau-beliau memutuskan untuk tinggal di Gaza. Kita akan terus melakukan komunikasi dengan para WNI.